Memang sekarang lagi marak banget tuh kan mereka jual di marketplace, Facebook dan lain sebagainya untuk jual pupuk, baik itu subsidi atau non-subsidia. Tapi kalau dari kita sebenarnya nggak pernah yang namanya menjual produk itu dari marketplace, marketplace online kayak di Facebook dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau pun nanti masih menemukan itu di marketplace dan lain sebagainya, intinya untuk teman-teman petani hati-hati terkait penipuan itu kan. Bagaimana yang beda ini pupuk yang pasu atau tiruan dengan pupuk bersubsidi yang asli ataupun non-bersubsidi. Ini kan pupuk bersubsidi ini kan dibantu oleh pemerintah ya sehingga harganya jadi lebih terjangkau untuk petani. Sehingga karena dibantu oleh pemerintah maka pemerintah mewajibkan ini syarat-syarat untuk penebusannya. Karena administrasinya menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh kementerian dan sebagaimana. Jadi ini mungkin agak sedikit ribet tapi itu adalah yang harus kita lengkapi agar kita mendapatkan bantuan pemerintah ini. Ada top show, top show. Di Radio Stad 102,6 FM. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penumpangnya pasti selalu di hati. Saba Sarefam masih di talk show bareng sama Pupuk Indonesia, Arun Buktani bersama Pupuk Indonesia. Di pagi hari ini Saba Sarefam kembali ismi ingatin ya buat kamu semuanya. Yang mau nanya juga boleh banget nanti chat whatsapp kita atau komentar di live facebook. Karena ada hadiah juga buat kamu ya. Saba Sarefam kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di benak ismi ini. Saba Sarefam kita ke Pak Adika dulu ya. Masih semangat kira-kira Pak di pagi hari ini untuk ngasih kita ilmu ini ya. Semangat banget. Semangat banget ya Pak ya. Disini kira-kira tadi sudah kita bahas juga ya gimana pentingnya pupuk organik itu untuk tumbuhan, untuk tanaman, untuk tanah gitu ya. Dan kira-kira Pak apa saja sih ciri-ciri fisik yang mungkin bisa membantu gitu. Membantu kita untuk ngebedain pupuk asli sama pupuk palsu gitu ya. Karena kadang banyak juga beredar nih pupuk-pupuk palsu ya. Dan gimana kira-kira cara cepat untuk memastikan kalau misalnya pupuk itu asli atau palsu gitu Pak. Oh ya Mbak jadi dari kita mungkin sangat jelas sih sebenarnya perbedaan kita untuk membedakan pupuk palsu sama pupuk asli itu gimana. Contohnya misalnya nih dari pupuk subsidi. Dari pupuk subsidi itu udah jelas ada tulisannya pupuk bersubsidi pemerintah. Barang dalam pemengawasan. Terus ada call centernya, ada informasi kandungan yang jelas. Terus logo pupuk Indonesia. Nomor pendaftaran, izin edar ya kan. Terus ada logo SNI. Sama nomor pendaftaran barang. Terus ada QR code-nya. Apa sih kalau dibilang legalitas produk. Untuk spesifikasinya gitu. Terus kalau dari pupuk non-subsidi juga ada lagi. Sama dia kurang lebih sama. Misalnya kayak dari produk petrokimia ya. Ada terdapat logo petrokimia gersik. Terus sama logo pupuk Indonesia nya. Terus informasi tipe pupuk jelas. Contoh misalnya kayak SP26, ZA yang tadi dijelasin kan. Terus ada post green juga gitu. Itu udah jelas ada tulisannya gitu. Terus sama informasi kandungannya jelas. Nah kayak tadi saya bilang SP26 kandungannya itu apa? Post pad katakanlah gitu. ZA, ZA itu kandungannya apa? Nitrogen sama sulpur. Terus kayak ZA plus, plusnya apa kan gitu. Dijelasin juga ada. Pokoknya terjelas kalau memang dia itu pupuk asli dari pupuk Indonesia Group kan gitu. Terus ada lagi di bagian belakang kantong. Ada anjuran pemakaian pemupukannya. Sama kode bagnya juga. Terus sama ada nomor pendaftarannya. Terus ada logo SNI nya untuk produk yang memang wajib terdaftar di SNI gitu sih mbak. Jadi terus tadi untuk terkait apa namanya? Kenapa sih harus dibahas pupuk palsu dan pupuk asli? Kenapa? Karena memang sekarang kita tahu sangat banyak beredar pupuk palsu. Bukan pupuk palsu kalau kita bilangnya. Pupuk tiruan yang mereka nanti mengatasnamakan. Kadang memang oknum-oknum sih. Ada beberapa oknum-oknum yang memang mereka jual pupuk palsu ini mengatasnamakan. Ini pupuk subsidi. Sama kok sama kayak pupuk subsidi. Dengan harga yang sama dengan pupuk subsidi. Akhirnya kan petani yang mungkin maaf kurang informasi. Kurang apa namanya? Sosialisasi dari kami. Akhirnya mereka tertipu dengan itu. Apa namanya? Akhirnya mereka beli pupuk yang memang bukan pupuk dari pupuk Indonesia. Pupuk asli tadi. Dampaknya apa? Dampaknya dia ke secara hasil dari produktivitas tanaman yang petani tanam itu. Nggak optimal. Udah keluar uang. Tapi hasilnya nggak sesuai apa yang diharapin. Akhirnya rugi buat petani itu sendiri. Jadi itu ya sahabat-sahabat. Jadi emang harus tahu gitu. Ada logo. Ada informasi kandungan. Jadi banyak juga informasi-informasi di pupuk itu. Itu biar sahabat-sahabat nggak ketipu gitu ya. Sama pupuk-pupuk palsu. Iya bener. Dan kalau kita lihat sekarang ini banyak ya Pak ya. Beredar penjualan pupuk subsidi dan non-subsidi juga. Di marketplace-marketplace yang mungkin banyak mengatasnamakan PT Petrokimia gitu mungkin ya. Jadi gimana caranya kita untuk mengetahui gitu. Akun-akun tersebut tuh bukan akun resmi. Atau kita mengetahui akun resminya tuh seperti apa gitu. Biar nggak ketipu gitu ya Pak ya. Yang pasti gini Mbak. Memang sekarang lagi marak banget tuh kan mereka jual di marketplace, Facebook dan lain sebagainya. Untuk jual pupuk. Baik itu subsidi atau non-subsidi ya. Tapi kalau dari kita sebenarnya nggak pernah yang namanya menjual produk itu dari marketplace ke marketplace online. Kayak di Facebook dan lain sebagainya gitu. Karena sesuai dengan Permendak nomor 4 tahun 2023 mengenai pengadaan dan penyeluruhan pupuk bersubsidi di sektor pertanian hanya diseluruhkan melalui distributor dan pengecer yang sudah ditunjuk sesuai persyaratan tertentu. Gitu Mbak. Jadi kalau pun nanti ternyata masih menemukan itu di marketplace dan lain sebagainya. Intinya untuk teman-teman petani hati-hati terkait penipuan itu. Karena apa? Nanti biasanya mereka nih. Mereka bilang ada pupuk nih NPK. Harganya sekian. Lebih murah kan. Pokoknya diiming-iming dengan harga murah. Tapi transfer dulu sekian. Nanti setelah ditransfer orangnya ngilang di ghosting. Sedih dong kan gitu. Di ghosting tiba-tiba. Sama pupuk. Nah terus kalau misalnya kita punya juga untuk pupuk non-subsidi. Layanan penjualan pupuk non-subsidi dari Petrokimia Gersi itu bisa didapatkan di kios resmi. Contoh yang kayak tadi yang saya bilang. Kios resmi itu apa? Kios yang memang ada logo PIMAT. Contohnya sama lah kayak di kios subsidi juga. Tapi terkadang di kios non-subsidi juga ada. Pokoknya di kios-kios resmi deh. Sama kita juga punya marketplace sendiri. Kayak contoh di Tokped. Di Shopee gitu. Namanya Petromart Official Store gitu. Oh seperti itu ya sahabat. Dan tadi juga memang ada resiko tersendiri sih. Buat kita yang beli dari marketplace yang kurang resmi gitu ya pak. Dan resiko kalau kita beli produk dari akun palsu itu apa pak selain mungkin tadi di ghosting. Ya seperti itu ya pak ya. Ya pasti yang jelas tadi kan di ghosting. Setelah di ghosting hilang. Ruh gitu dong. Yang bener aja gitu kan. Ruh gitu dong. Jadi apa namanya kalau dari akun, intinya apalagi dari akun-akun palsu itu nanti mereka mengatasnamakan kami langsung nih dari pabriknya. Kami langsung nih dari distributornya. Ayo intinya ya nanti apa ya. Kalau udah kayak gitu kan akhirnya nanti yang jadi apa. Nggak ada yang bertanggung jawab terkait ketika kita udah tertipu itu kan gitu kan. Siapa yang mau tanggung jawab ya pak. Siapa yang mau tanggung jawab ya pak. Kita mikirnya minimal untuk meminimalisir biaya kita bertani eh malah makin nambah karena kita ketipu itu. Sementara kita harus tetap nanam kan untuk namanya kalau kita bertani namanya bertani kita harus tetap nanam untuk bertani kan gitu. Kalau kita nggak nanam otomatis malah semakin rugi gitu akhirnya ya mungkin untuk menghindari itu akun-akun palsu itu untuk menghindari biar kita nggak tertipu biar kita nggak menambah kerugian. Lebih baik dihindari yang dari marketplace-marketplace tidak resmi itu sih pak. Jadi buat sahabat Sar FM nggak usah terlalu perhitungan ya daripada rugi mending langsung ke akun-akun resmi aja gitu sahabat Sar FM ya. Atau juga ada ini kayak sini ada tips nih teman-teman di luar sana petani-tani gimana yang beda ini pupuk yang pasu atau tiruan dengan pupuk bersubsidi yang asli ataupun non-bersubsidi. Ini kan pupuk bersubsidi ini kan dibantu oleh pemerintah ya sehingga harganya jadi lebih terjangkau untuk petani. Sehingga karena dibantu oleh pemerintah maka pemerintah mewajibkan ini syarat-syarat untuk penebusannya. Karena administrasinya menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh kementerian dan sebagaimana. Jadi ini mungkin agak sedikit ribet tapi itu adalah yang harus kita lengkapi agar kita mendapatkan bantuan pemerintah ini. Jadi gampang aja nih kalau ada pupuk tiruan-tiruan di luar sana yang mengaku sebagai pupuk bersubsidi. Jadi kita bisa lihat aja kalau dia tidak memerlukan administrasi-administrasi tertentu gampang aja buat mendapatkannya. Maka ini pasti ini enggak mungkin ini dari pemerintah resmi ini dan juga dari harganya. Kalau harganya sama-sama atau mirip dengan pupuk bersubsidi ini enggak mungkin ini pupuk ini berkualitas. Karena kan pupuk bersubsidi itu harganya jadi terjangkau kan karena dibantu oleh pemerintah. Sementara ini pupuk yang lain ini yang enggak ada diminta administrasi seperti pemerintah tapi kok harganya hampir sama. Jadi ini tetap kita curigai seperti itu. Dan juga efeknya juga nanti Bapak Ibu jika tetap memaksakan membeli pupuk tiruan ini. Nantian kasihan Bapak Ibu sudah capek menanam, bong buku tapi nanti hasilnya tidak maksimal. Takutnya nanti kebanyakan nyari-nyari yang murah nih tanamannya jadi enggak bagus ya sahabat setara FM. Dan untuk kamu semuanya terima kasih juga buat Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio ini. Di segmen berikutnya kita tunggu kamu buat ngajuin pertanyaan buat kita ya. Sebuah narasumber sih tentunya ya. Untuk pertanyaannya kamu bisa langsung WhatsApp, komentar di Facebook dan sahabat setara FM. Nanti juga ada hadiah menarik untuk kamu semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan ya. Dan mungkin nanti ada dipilih juga ya dari narasumber kita. Sahabat setara FM, stay tune terus di talk show kali ini bersama pupuk Indonesia. Sampai jumpa.